Shalom bapak ibu dan saudara-saudara sekalian selamat pagi kembali pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran daripada firman Tuhan motivasi kekristian apa tujuan saudara mengikut Yesus apa motivasi saudara mengikut Yesus saya akan ambil di dalam Yohanes fasal 6 ayat 26 dan 35 ayat 26 Yesus menjawab mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang ayat 35 kata Yesus kepada mereka akulah roti hidup barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi cerita ini yaitu setelah Yesus memberi makan lima ribu orang banyak mereka kembali pada mengikut Yesus atau mencari Tuhan Yesus dan Yesus mengatakan ini sesungguhnya kamu mencari aku itu bukan karena kamu melihat tanda-tanda tapi karena kamu telah makan roti dan menjadi kenyang nah sebagai orang Kristen apa motivasi atau tujuan saudara dalam mengikut Yesus apakah saudara hanya mereka mencari berkat materi saja banyak pada saat ini kita selalu mendengar ada pengajaran-pengajaran yaitu tentang teori kemakmuran mereka mengatakan tetap setia kepada Yesus Yesus memberkati saudara Yesus akan memberikan saudara apa saja yang saudara minta saudara pasti tidak akan kekurangan ini tidak salah ya karena Yesus Yesus mengatakan mintalah apa yang kamu perlukan dan aku akan memberi tapi jangan permintaan kita itu terfokus kepada soal materi saja ya Yesus sendiri mengatakan bahwa mereka itu itu orang-orang pada mencari dia itu atau mengikut dia bukan karena melihat tanda-tanda atau puasanya tetapi mereka makan roti dan kenyang ya mereka bukan melihat bahwa Yesus itu seorang yang berkuasa seorang Tuhan tapi mereka hanya mau bahwa Yesus akan selalu memberikan mereka makan supaya mereka tidak kelaparan nah ini sama artinya mereka mengesampingkan kebutuhan daripada kebutuhan rohani ini sama artinya mereka hanya mau makan ya mau menerima berkat-berkat secara materi dari pada Tuhan Yesus mereka mengesampingkan kebutuhan yang utama itu kebutuhan rohani mereka kita juga dalam mengiringi Yesus janganlah kita selalu punya satu motivasi saya memberi persembahan saya memberi perpuluhan saya setia saya rajin ke gereja pasti Tuhan kalau sudah selalu mempunyai pikiran hal demikian itu sama artinya kita hanya mengesampingkan kebutuhan yang utama ya kita tidak melihat kuasa atau bujijat yang Tuhan lakukan selain memberikan kita makan atau memberkati kita secara materi yaitu apa kita sudah diselamatkan ini yang harus kita ingat ya kita jangan mengesampingkan kebutuhan yang utama yaitu kebutuhan rohani kita kita selalu ingat bahwa motivasi kita tujuan kita mengikuti Yesus adalah supaya kita mendapatkan keselamatan karena Tuhan sudah menjahikan siapa yang mengikut dia ya mencari dia dan percaya kepada dia dia akan selamat nah saudara Yesus menjelaskan bahwa dialah roti hidup sehingga kalau datang kepada Yesus dan merimannya kita tidak akan lapar dan haus lagi inilah pernyataan Yesus bahwa kita sangat membutuhkan Yesus untuk mengisi kekesongan rohani kita nah saudara biarlah pada saat ini pikiran atau pola pikir kita atau pola lifestyle kita dalam mengikut Yesus kita harus ubah Yesus itu sangat berkuasa dan dia lebih sekedar memberi kita makanan saja secara jasmani tapi dia akan mengenyangkan kita secara rohani nah sekarang bagaimana motivasi saudara dalam mengikut Yesus sekali lagi kita harus ubah kita jangan hanya bersadar kepada hal-hal materi ya tapi kita harus ingat satu kehidupan yang kekal yang akan nanti kita rasakan jangan sampai Yesus berkata kepada saudara dalam mengikut dia hanya kita kita hanya mengharapkan berkat-berkat yang membuat saudara kenyang secara keduniawian ya tapi kita harus sekali lagi mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itulah yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita Yesus kita harus anggap dia sebagai Allah kita Allah yang berkuasa yang sanggup menyelamatkan jiwa kita amin terima kasih Tuhan tolong kami supaya kami bisa merubah pola pikir kami yang tadinya kami hanya mengharapkan berkat-berkat memikirkan berkat-berkat secara keduniawian tapi kami tahu dibalik itu semuanya kau sudah menyediakan satu berkat yang luar biasa itu kehidupan kekal yang akan kami terima kelak haleluya tolong kami Yesus terima kasih amin selamat menikmati